Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstall icon baru di Inkscape nah sekarang sudah memasuki pukul 01.10 teman-temannya jadi cukup larut malam ya karena kita baru selesai revisi logo nah disini saya akan coba buka Inkscape nya teman-teman ya disini kita punya logo yang masih unyu-unyu jadi masih default ya ataupun teman-teman juga bisa mengubah icon ini sesuai dengan selera ya misalnya disini kita pergi ke menu edit kemudian kita pilih references disini kemudian di bagian interface kita pilih teaming disini kemudian untuk iconnya bagian change icon teams disini bisa kita ubah teman-teman ya tapi biasanya yang Inkscape baru itu biasanya masih sedikit dan tidak banyak pilihan misalnya bagian tango di bagian high color dan sebagainya disini masih terbatas sekali ya icon-iconnya jadi bagaimana caranya kita akan menginstall icon baru di Inkscape caranya gampang teman-teman ya di bagian user icon kita pilih open ya kemudian kita akan tunggu sebentar disini ya kita klik open nah disini foldernya masih kosong teman-teman ya bisa kita cek ya akarnya ataupun urutannya disini bagian home kemudian di bagian .config kemudian Inkscape dan icon disini masih kosong tidak ada icon baru caranya kita download dulu teman-teman ya disini nanti akan saya sertakan linknya saya akan ambil salah satu contoh disini ya namanya minimal icon kemudian di bagian download disini tinggal kita download tadi sudah saya download ya jumlahnya download disini sudah mencapai 571 kalau sudah kita pergi kesini ya kita klik nah disini sudah terdownload tadi dan sudah saya ekstrak seperti ini tinggal kita copy teman-teman disini kita klik disini ada isinya minimal icon ya kita klik kanan lalu kita copy kemudian kita tutup jendelanya disini kita pergi ke Inkscape lagi kemudian untuk mengubahnya tetap kita pergi ke bagian user icon kemudian kita pilih open nah kita tunggu sebentar nah tinggal kita paste disini klik kanan lalu kita paste one folder ya oke sekarang sudah ada kita tutup sekarang kita lihat disini temannya masih belum ada karena ini butuh restart ya kita tutup dulu Inkscape nya oke lalu kita buka lagi nah sekarang kita pergi ke menu edit kita pilih reference disini kemudian ya sudah kita cek disini nah sudah ada temannya sudah muncul minimal icon kita klik nah disini sudah berubah ikonnya ya lebih cantik lagi nah untuk menggembahnya mengubah warna merah disini bisa kita ubah ya misalnya kita ubah warna kuning ya maka sudah berubah kuning warna kuning warna ungu warna hijau ya saya akan pilih warna merah temannya warna merah disini oke kalau sudah tinggal kita close lalu kita close lagi disini maka icon baru sudah muncul lebih minimalis dan lebih enak dipandang lebih enak menghapalnya teman-teman ya baiklah mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga berfaat dan selamat beristirahat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih